Uang kekuasaan itu ibaratnya seperti air, air itu bisa menjalankan perahu, tapi kalau kebanyakan terbalikkan perahu, itu emang sebetulnya ada pepatah kuno lah dari negeri Cina sana gitu. Nah buktinya apa? Terbukti Pak Harto kurang apa, tentara ABRI dia kuasain, birokrasi dia kuasain, konglomerat siapa yang gak nurut sama dia, semuanya dia kuasain, kok kalah juga. Tahun 99, pemilu PDP pemenang gak punya apa-apa, cuman memiliki elan perjuangan komitmen yang besar, dan pada waktu itu kalau rapat partai, yang naik mobil ya hanya beberapa orang, salah satu saya udah naik mobil, sekarang gak mau rapat partai.